Dan selanjutnya kita ke aksi geng motor niris yang selalu meresahkan masyarakat dan kali ini terjadi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan mereka ini ternyata merusak warung tenda serta merampas harta benda korbannya. Aksi mereka pun terekam CCTV bahkan viral di media sosial. Seperti inilah penyerangan geng motor yang beraksi di sebuah warung makan di Jalan Penjataian Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan dalam aksi ini ris terjadi pada Senin dini hari dan terekam oleh CCTV. Jadi pelaku datang menggunakan tiga sepeda motor. Awalnya mereka berpura-pura memesan makanan. Namun kemudian komplotan ini mengeluarkan senjata tajam dan mengancam pembeli maupun pedagang yang berada di warung. Ya, para pelaku kabur mengondol laptop, uang, dan handphone milik salah satu seorang pedagang. Jadi lu datang tuh dia, tiga motor. Tiga motor. Langsung nanya. Bang masih ada aja bang? Tukang pecah lele itu. Tukang pecah lele. Masih. Dia langsung lari-lari semua. Uuh, enam motor ya. Enam orang. Uuh, lari-lari tiga orang itu. Lalu pada kabur. Terkait kejadian ini, kepolisian sektor Pasar Minggu masih menyelidiki. Dan telah mengidentifikasi ciri-ciri para pelaku. Ya, sebelumnya di wilayah Pasar Minggu dan Jagakarsa, Jakarta Selatan juga sempat diserang sekompok geng motor. Dan polisi pun telah menangkap beberapa pelaku yang kebanyakan ini masih remaja. Mungkin kemarin itu jam kejadiannya mungkin jam tiga. Kalau saya lihat di, sudah viral itu jam tiga, malam selasa kejadiannya di Masjid Itihat. Nah, jadi untuk anggota kita sudah cek. Cek kemudian mencari saksi-saksi yang kiri-kanan yang mungkin melihat. Jadi kita harus tangkap pelakunya. Itu jelas. Ya, jadi Dil, kalau memang kebanyakan anggota geng motor ini diidentifikasi oleh polisi adalah kebanyakan remaja. Mungkin bisa juga para orang tua dari rumah ini mengawasi anak-anaknya yang keluar malam khususnya membawa motor ya. Ya, karena biasanya geng motor ini terjadinya itu biasanya malam menuju dini hari. Karena alasannya itu karena jalanan sepi. Jadi mereka itu gampang beraksi untuk membuat kegaduhan atau keributan ya, Aris. Ya, dan juga mungkin para untuk warga yang khususnya beraktifitas di malam hari dan dini hari. Apalagi yang mencari makan. Mungkin bisa untuk menjaga diri lebih waspada untuk memilih tempat makan yang lebih aman. Seperti tempat yang lebih terang atau lebih ramai begitu ya, Dil. Betul. Dan kita...